Ketika juragan angkot, ngadain balap antar sopir angkot Haduh, makin hari, omset kita nih semakin ramah semakin turun ya Ini gara-gara orang-orang pada mili naik kendaraan online dibandingkan naik angkot Jadinya penghasilan kita nih makin ramah makin menurun Lu bayangin, gua dari pagi sampe siang sekarang baru dapet 50 ribu doang Lu mah mending, pasti dapet 50 ribu Nah gua dari pagi sampe siang sekarang baru dapet 20 ribu, bayangin tuh Iya nih, gua juga gak tau udah nih Kalau kayak begini terus bisa-bisa, gua mendingan alih profesi aja lah Eh, tapi gua tadi dapet berita bagus loh Katanya juragan rojak mau ngadain balapan antar sesama sopir angkot Apa? Kok gua gak tau ya, baru tau sekarang Eh, tapi ini yang ngadain tadi juragan rojak ya Dia bukannya sekarang udah jadi juragan kontrakan ya Ya emang, kalau sekarang dia itu juragan kontrakan Tapi kan zaman dulu dia itu adalah juragan angkot Angkotnya dimana-mana Iya juga sih ya Eh, tapi gua mau nanya tuh Itu balapannya tuh kapan tuh dan dilaksanainnya dimana Gua pengen ikutan deh tuh Dari informasi yang gua dapet Katanya balapannya sih hari minggu nanti Lalu tempat balapannya itu di jalan Nusantara Nah itu sih katanya bakal ada hadiahnya puluhan juta gitu yang gua denger-dengar Maka dari itu gua juga niat banget nih buat ikut balapan itu Ah seriusan lu, hadiahnya sampe puluhan juta Kalo kayak begini mah gua tertarik banget nih buat ikut balapan angkot nanti Yaudah kalo gitu gua mau pergi dulu dan ya Mau nyeting angkot gua nih buat balapan nanti minggu Buset, kayak banget nih si Amin nih Mau nyeting angkot lagi kayak punya duit aja lu Set dah, gua mau punya duit emang kayak lu pada Yaudah lah kalo gitu gua mau nyeting dulu angkot gua ke bengkel biar kenceng Belum tau mereka kalo angkot gua ini Udah gua modif juga nih, udah pastilah Nanti bakal menang nih angkot gua Ini angkot lu ngapa lagi Min? Bukannya waktu itu udah gua bener ini angkot Jadi sebenernya angkot ini sih gak ada masalah sih oke-oke aja Tapi gua pengen upgrade nih angkot gua biar supaya jadi lebih kenceng Eh Min, gua kasih tau ya Ini angkot di upgrade biar kenceng biar ngapa coba Lagian juga kan kalo lu jadi sopir angkot gak boleh ngebut-ngebut Lah, gua mau ikut balapan Nanti minggu ada balapan antar sopir angkot Yang diadain sama Juragan Rojak Nah, maka dari itu gua mau gua upgrade nih Angkot gua biar jadi kenceng Lumayan kalo gua menang bisa dapet puluhan juta gua Eh Min, lu mabuk ya? Mana ada balapan antar sopir angkot? Lagian angkot sekenceng apa sih? Ada-ada aja lu Ah, terserah deh, lu mau percaya apa enggak sama gua Yang penting bikin angkot gua ini biar jadi lebih kenceng dah Daripada angkot-angkot lain Bisa gak lu? Gua ada duit nih, 500 ribu Yang bener aja lu Min, masa 500 ribu? Mau mobil lu kenceng sih? Ya gak bakal bisa lah Minimal tuh lu harus punya jutaan kalo mau mobil lu lebih kenceng Ya, gua cuma ada duit segitu, Brick Udah lah, yang penting bikin mobil gua ini Tarikannya enak Terus pokoknya bisa lebih kenceng dikit lah Gak apa-apa lah Ya udah lah kalo gitu Gua bantuin dah lu dah Kasian gua sama lu Oke Min, ini mobil lu udah selesai nih Ini sebenernya gua cuma gua ganti busi Sama ya ganti oli Dan gua tadi ganti filter Buat mobil lu ini Ya mungkin kalo lu minta lebih Kayaknya gua gak bisa deh Tapi lu coba aja sih Gua jamin sih Tarikannya lebih enak dibandingkan yang sebelumnya Yaudah kalo gitu Gua tes dulu ya nih mobil gua Kalo sepama settingnya gak enak Tolong diperbaikin lagi nih Lu gak usah khawatir Dijamin dah Mobil lu ini Tarikannya lebih enak dibandingkan sebelumnya Gua berani kok garansi Oke teman-teman semua Terima kasih ya udah nonton Nanti kita sambung lagi ke part 2 nya Oke ditunggu ya guys ya Ketika ikutan balap antar supir angkot Eh Jali Gua megatolong lu sama lu Untuk balapan nanti Lu mau gak Mejokiin mobil gua ini Lu kan Sering balapan Pasti kalo sepama Lu yang mejokiin Bakal menang Nanti tenang aja deh Gua kasih komisi buat lu Kalo lu menang Waduh bang Sorry banget nih bang Gua gak bisa bang Soalnya gua Disini tuh Dijadiin panitia Sama babe gua Apalagi kan Ini kan acara Yang nyanggarain Babe gua Terus Kalo sepama Lu pake Gua Jadi joki Nanti kalo menang Nanti dikira Sama peserta lain Curang Maka dari itu Lu mendingan Ngejokiin aja tuh Mobil lu sendiri Tapi Tapi Dali Gua seumur umur tuh Belum pernah ikut Balapan Kayak begini nih Maka dari itu Gua kurang pede nih Kalo sepama gua Yang Jokiin mobil gua Gitu Udah bang Yang penting lu pede aja dulu Lu bayangin aja Nanti kalo sepama lu menang Lu bisa dapet duit Puluhan juta Apalagi kan Lu bilang Kalo sepama mobil lu tuh Disetting di tempatnya Bang Jabrik Gua yakin kok Kalo Mobil lu disetting di tempatnya Bang Jabrik Udah pastilah Lu bisa menang lah Yaudah Jalik Thank you banget ya Atas motivasinya Sekarang Gua jadi lebih pede dah Untuk balapan kali ini Yaudah bang Kalo gitu Semangat ya bang ya Semoga bisa menang nantinya Oke Siap Jalik Yaudah Kalo gitu gua mau kerja lagi ya bang ya Oke Bapak-bapak Dan ibu-ibu semuanya Kita akan menyaksikan Sebentar lagi Balapan yang unik sekali Yaitu Balapan Antar sopir angkot Yang dilaksanakan Hari ini Dan merebutkan Uang tunai Sebesar 10 juta rupiah Bagi pemenangnya Oke Bagi semua Peserta Nyalakan mesin kalian Kita akan mulai Balapannya 3 2 1 Go Wah Berikanin Mobil gua Nanti gua kalah Ah gua dua makhluk Ah semua di terabas Oh Rasain lu Ah Nah batunya kan lu Oke Oh Oke Ternyata satunya lagi juga Toleng Oke ini dia Kemenangan Gua Hore Gua dapet 10 juta Asik Lumayan lah Buat modal usaha chúng touchdown Ternyata satunya lalu Bagi Apods